Hai guys, Sekeping Nyaring kembali hadir dengan informasi yang akurat dan bermanfaat. Baru-baru ini heboh berita tentang peraturan yang mengharuskan para siswi di Jepang memakai bra dan celana dalam berwarna putih. Jika tidak, mereka harus melepas pakaian dalamnya dan mengikuti jam sekolah tanpa pakaian dalam. Benarkah berita ini? Mari kita simak penjelasannya. Di Jepang, ada pepatah yang berbunyi, When rules exist, they have to be obeyed. Ketika sebuah peraturan diterbitkan, maka mereka wajib mematuhinya. Inilah yang membuat Jepang menjadi negara paling disiplin di dunia. Kedisiplinan ini berawal dari keluarga, lingkungan sekitar, dan tentu saja sekolah. Banyak peraturan sekolah yang sangat ketat yang seringkali membuat siswa stres. Di beberapa sekolah, terdapat berbagai macam peraturan aneh. Banyak sekolah yang tidak mengizinkan siswanya mengubah warna dan bentuk rambutnya. Siswa wajib berambut hitam legam dan lurus sesuai rambut asli masyarakat Jepang. Di beberapa sekolah, siswa dilarang pacaran. Mereka harus konsentrasi dengan pelajaran. Pengecekan rutin terhadap bulu alis dan kaos kaki juga termasuk bagian dari peraturan sekolah. Para siswi dilarang untuk mencabut dan merapikan bulu alisnya. Sementara itu, kaos kaki harus berwarna putih dan dilipat tiga kali. Selain peraturan-peraturan aneh tersebut, ada peraturan lain yang sangat kontroversial. Peraturan ini umumnya diterapkan di sekolah-sekolah di daerah Nagasaki. Murid diwajibkan memakai bra dan celana dalam berwarna putih. Pengecekan rutin dilakukan oleh para guru untuk memastikan murid mematuhinya. Guru perempuan akan menarik berasiswinya melalui sela-sela kerah bajunya untuk memastikan warnanya putih. Alasan utama dari peraturan ini adalah menghindari warna yang mencolok dan dapat terlihat dengan jelas dari luar. Bisa saja murid memakai warna lain asalkan tidak terlihat jelas dari luar. Namun peraturan yang tertulis mengharuskan murid memakai warna putih. Peraturan yang kontroversial ini mendapat perhatian luas dari berbagai pihak. Pada akhirnya, dinas pendidikan setempat mencabut peraturan tersebut. Murid dibebaskan untuk mengenakan warna pakaian dalam yang mereka sukai asalkan tersamar dari luar. Guru tidak diperbolehkan lagi melakukan pemeriksaan terhadap pakaian dalam yang dikenakan murid. Beberapa peraturan lain juga sudah direvisi dan ada yang dicabut. Demikian sekeping nyaring kali ini. Jika kalian menyukai konten ini, silakan share sebanyak-banyaknya. Pencet tombol like dan subscribe jika berkenan dan berikan saran atau kritik di kolom komentar ya. Sekeping nyaring akan kembali dengan informasi yang tidak kalah menariknya. Terima kasih. Bye! Bye!